Selamat datang teman-teman, ini adalah materi tambahan tentang prototyping. Di sini saya akan mengajarkan dua materi ya, membuat prototype, low fidelity prototype, dan high fidelity prototype. Low fidelity atau wireframe prototype merupakan prototype sederhana yang belum menyerupai bentuk finalnya, jadi hanya bentukan sederhana yang tujuannya sebenarnya untuk menunjukkan ke klien, menunjukkan ke target pasar, kira-kira fitur-fitur apa saja yang akan ada yang termuat di aplikasi atau website yang kita buat. Langsung saja teman-teman, kita download software Adobe XD. Anda bisa search Adobe XD atau workbooknya di url-nya di adobe.com. Kemudian Anda bisa langsung men-download secara gratis. Sebenarnya ada beberapa versi gratis dan berbayar. Berbayarnya menggunakan sistem subscription. Perbedaan antara versi gratis dan berbayar adalah sebenarnya di jumlah prototype yang bisa Anda share. Jadi untuk yang versi free, Anda hanya bisa men-share satu prototype. Men-share itu artinya prototype yang kita buat, kita bisa bagikan ke siapa saja, orang-orang yang membutuhkan, yang terlibat dengan rojek kita, kemudian mendapatkan feedback dari mereka. Nah itu Anda menunjukkan di batasi satu prototype saja. Cloud Storage adalah media penyimpanan berbasis cloud di batasi hanya 2GB. Jadi Anda bisa membuat, apa namanya, prototype dan Anda bisa simpan di cloud atau Anda bisa simpan di komputer lokal Anda. Oke, nah sekarang kita akan membuat sebuah contoh wireframe. Aplikasi yang akan saya buat hari ini adalah saya mau bikin aplikasi pendanaan massal untuk mahasiswa ubaya. Oke, jadi saya mau bikin aplikasi dimana kita bisa create project, create project, kemudian kita bisa meminta dana, request dana, mau berapa juta, kemudian orang-orang bisa mendanai proyek kita. Oke, kalau proyeknya berhasil, terlaksana, maka orang-orang yang mendanai akan mendapatkan sesuatu sebagai timbal baliknya. Gitu ya, jadi itu gambaran kasarnya. Jadi, kita mau bikin aplikasi crowdfunding, contoh kalau Anda ingin lihat aplikasi nyata, mungkin bisa buka kickstarter.com. Saya coba buka saja ya, supaya dapat gambarannya. kickstarter.com. Anda juga bisa cek di indiegogo.com. Oke, jadi di kickstarter dan indiegogo dimana kita bisa melihat proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan. Jadi, Anda bisa lihat berapa US atau berapa juta uang yang dibutuhkan untuk proyek ini dan tentu saja ada banyak ini ya, banyak, apa namanya, kategori. Sebagai contoh, kalau Anda lihat di sini, ada berbagai macam proyek kreatif yang perlu pendanaan. Saya coba cek yang masih kurang ya, contohnya nih ya. Kurang 11 hari lagi, yang terkumpul baru 54%. Nah, ini yang akan kita buat. Jadi, kita agak ingin mahasiswa bisa, apabila ada mahasiswa yang punya ide kreatif, bisa memasang idenya di aplikasi kita, kemudian menuliskan keterangan dan nilai nominal yang dia butuhkan. Kickstarter juga sama ya, saya rasa. Oke, kita akan membuat aplikasi seperti ini. Nah, sebelum membuat aplikasi seperti ini, saya mau berangkat dulu dari persona. Nah, saya sudah buatkan sebuah persona yang merupakan karakter fiktif. Karakter fiktif yang akan memakai aplikasi kita. Salah satu yang akan memakai aplikasi kita. Oke, jadi karakter fiktifnya ini bernama Aditya. Dia 20 tahun, mahasiswa teknik sebuah universitas swasta. Dia ingin menambah penghasilan dan uang saku. Dan dia juga ingin membantu orang lain yang memutukan. Dia juga ingin mewujudkan proyek pribadi. Dan si Aditya sangat frustasi dengan berbagai macam hal. Contoh ya, untuk mewujudkan proyek pribadi butuh dana dan resource. Dan dia memiliki keterbatasan dana. Kemudian, dia juga memiliki keterbatasan channel atau networking yang kurang luas. Tidak ada platform untuk mempresentasikan ide atau gagasan kreatif. Oke, Kickstarter, Indiegogo itu platform luar negeri. Dan Anda harus punya KTP luar negeri untuk bisa memasang proyek di sana. Nah, ini juga menjadi salah satu frustrasinya si Aditya. Dan di sini adalah deskripsi tentang Aditya. Merupakan semester akhir, program swasta. Dia mahir menggunakan komputer dan terbiasa dengan teknologi. Aditya ingin membentuk orang-orangnya. Dan yang telah bersusah payah menghidupinya sejak kecil. Jadi, jiwa entrepreneurship-nya sangat tinggi dan dia telah mencoba berbagai macam pekerjaan sampingan. Aditya juga orang yang kreatif, punya semangat muda yang dinamis. Banyak ide-ide bisnis kreatif yang ada di otaknya, namun daya, tenaga, sumber daya tidak memadai. Jadi, intinya adalah Aditya ingin berbisnis, ingin mewujudkan proyek pribadinya. Mungkin bisa jadi proyek pribadinya berhubungan dengan materi kuliah. Sehingga dia ingin mewujudkannya sebagai seorang mahasiswa. Siapa yang mendanai si Aditya, siapa saja. Bisa jadi temannya sendiri, bisa jadi alumni, bisa jadi dosennya, bahkan bisa jadi perguruan tingginya sendiri yang mendanai dia. Jadi, intinya adalah si Aditya butuh platform untuk mengekspresikan ide, memujudkan proposal ide bisnisnya yang kreatif menarik dengan harapan ada yang mendanai sehingga proyeknya bisa berhasil. Oke, sekarang ini adalah persona kita, kita akan stick with this persona. Nah, kita akan membuat by frame atau low fidelity prototype, kemudian saya akan lanjutkan dengan high fidelity prototype. Ya, simak video selanjutnya.